Halo Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Dialog Interaktif pada hari ini. Dan tema yang akan kita diskusikan pada hari ini terkait tentang pelaksanaan PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-28 dan tahun ini Universitas Haluas sebagai tuan rumah pelaksanaan PIMNAS. Dan kita ketemu Pemirsa, dalam pelaksanaan PIMNAS ini dihadiri oleh ratusan universitas yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita akan diskusikan tentang produk-produk unggulan yang dipamerkan pada selama PIMNAS ini. Dan di studio kesayangan Anda Kompas TV Kendari telah hadir dua narasumber kita yang cukup gaga ini. Dari Universitas Pajajaran, Bandung, Rekan kita Rakyat Hafid Suwardaya. Selamat sore Rekan Hari, gimana kabar ini? Selamat pagi, semangat pagi. Baik, dan juga dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, ada kita Mas Eduard Kurniawan. Halo Mas, selamat sore. Gimana kabarnya ini? Baik, Mas. Ya, mungkin sebelum kita terfokus pada pertanyaan yang kita diskusikan pada hari ini, saya terbunuhi, saya ingin tanya dulu, gimana ini? Ketika datang di kota Kendari, kan ini dengar-dengar kita baru pertama kali ya, menginjak latinya di Sulawesi Tenggara ini. Gimana ini? Kota-kotanya kecil atau gimana? Atau juga di Universitas Haluasnya ini, cukup kecil atau gimana? Kalau Mas Rakyat dulu melihat ini? Pertama saya datang Kendari, jalannya gede-gede. Jalan gede ya? Besar-besar, kosong, nggak macet. Kalau di Bandung saya macet. Terus UHO-nya luas sekali, kampusnya luasnya, ya banyak gitu. Tapi atmosfernya kerasa, baru turun dari bandara, atmosfer persaingan atau kompetisinya, serasa warga UHO ikut menonton juga kami gitu di UHO. Saya kira atmosfer kena panas atau gimana? Atau mungkin kan di sini kelihatan di kota Kendari masih banyak pohon, atau mungkin kalau kita bandingkan di Bandung gitu. Iya, di sini banyak pohon, tapi tetap cukup rindang ya? Cukup rindang, apalagi kampusnya banyak pohon. Tapi barat kampus ditambah hutan, jadi gede banget. Dan juga mungkin gimana warga-warganya? Baruannya ramah-ramah, kita ke sini mau diantar bang, mau diantar gitu. Kalau saya sendiri mas, bagaimana? Kalau Mas Eduard sendiri gimana pertama kali ketika tiba di kota Kendari ini? Pertama kali saya ke sini, satu stigma yang terbangun. Kalau dulu kita masyarakat di Indonesia Barat, kita lihat masyarakat timur pasti keras. Tidak ramah. Tapi nyatanya kita di sini, kita disambut baik sama mahasiswa yang di UHO khususnya, dan mereka ramah sama kita, mereka bantu kita setiap saat. Dan ternyata stigma itu ya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Memang kita harus berterima kasih juga kepada Indus Pertalian ini, karena dua narasumber ini mengakui bahwa keramaan tambahan mahasiswa Universitas Halo Aleo. Ya, selain itu pemirsa, Anda juga mungkin yang sempat menyimak program Dialog Interaktif pada hari ini, Anda bisa menggunakan line telpon 0401-311-177. Mungkin ada informasi terkait tentang pemberan informasi kepada dua narasumber, ingin dipertanyakan atau juga ingin ditanggap juga. Anda bisa menggunakan line telpon tersebut yang ada di layar kaca Anda sendiri. Ya, mungkin pertanyaan pertama ya, Mas. Ini kan pelaksanaan PIMNAS ini ada produk-produk unggulan ya, alat praga untuk proses pembelajaran ya. Kalau Mas Raken sendiri, kalau saya lihat tadi ini ada cukup unik ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemerintah, supaya pemerintah langsung mengetahui gitu. Ya, kami di sini membuat satu produk, produk dari limbah kayu. Jadi membuat limbah kayu menjadi kalung, kalung edukasi buat anak-anak. Di mana anak diajarkan untuk cinta lingkungan, mampu bertanggung jawab menumbuhkan benih di sini. Di sini ada benihnya. Jadi kalau dikasih air selama seminggu, setetes, dua tetes selama seminggu, nanti keluar tanamannya. Kayak gitu. Jadi kita mengedukasi anak agar tanggung jawabnya ada gitu. Seperti itu. Mas, ini benihnya apa yang ditaruhkan benih dalam ini? Ini dalamnya ada benih selada. Biar anak-anak nggak terlalu lama menunggu tanamannya. Jadi selama lima hari mereka sudah menunggu kehadiran tanamannya sudah muncul gitu. Jadi rasa itu yang ingin kita bangun. Seringat-seringat ini bisa di... Memakai kayak kalung gitu dipakai? Ini brand namanya Kakechili. Kalung kecama cinta lingkungan buat anak-anak di sini. Jadi diharapkan anak-anak bisa menjaga kalung ini selama minimal selama seminggu. Jadi nanti kalau anak-anak mau bermain di mana. Bisa digunakan gitu ya? Bisa digunakan seperti ini. Mas, Raken memang ini sudah lama ya didapatkan terkait tentang produk-produk ini? Ini berawal dari PKM. Udah 6 bulan yang lalu kita bikin peluang ini di Bandung. Ada sekolah-sekolah di Bandung menggunakan Kakechili sebagai model pembelajaran yang ada di kota Bandung. Iya, begitu ya. Mas, sebenarnya awal mula ide yang didapatkan ini sebenarnya berdasarkan apa ya, Mas? Awalnya dari kegelisahan. Nah, pertama kegelisahan ada guru-guru di Bandung. Ada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Dan mereka model pembelajaran itu-itu saja. Anak kecil disuruh bawa pot ke sekolah, tiap kelas. Dan itu monoton, membosankan. Jadi kita menggunakan model pembelajaran alternatif yang lebih menyenangkan. Nah, makanya kita bikin kayak gini dengan karakter binatang yang menarik perhatian buat anak-anak. Jadi anak-anak, os-os, ada makhluk hidup sini nanti mati. Sebagai daya tarik gitu, Mas. Kalau di Pajajaran sendiri, di lingkungan Pajajaran sendiri, Bandung ini. Gimana, apa sudah ini ya? Mereka para siswa sudah menggunakan hal ini atau baru disosialisasikan atau gimana, Mas? Kita pertama penjajakan pasar. Tapi di Bandung ada sekitar 8-9 sekolah udah menggunakan ini, Kakak Cili. Tapi kan bertahap semakin lama-semakin lama. Mudah-mudahan kebermanfaatan ini bisa dirasakan seluruh sekolah. Tapi kalau untuk di lingkungan, ya dari Bandung sendiri, memang baru kali ini ya untuk di Universitas Pajajaran ini? Atau memang di tempat-tempat lain sudah ada ya? Seperti alat tersebut. Sebenarnya modelnya pot mini ini sudah ada di yang lain. Tapi pertama harganya mahal. Terus modelnya macam-macam. Harganya mahal, modelnya tidak gampang digunakan untuk anak kecil. Jadi kalau ini kita pengen sisi tanggung jawab anak. Masih usia dini, anak sudah tanggung jawab terhadap ini. Jadi 10-15 tahun, 20 tahun kemudian, nanti enggak ada lagi kerusakan lingkungan. Karena anak-anaknya sudah tertanam di sini, cinta lingkungan. Baik, Mas Raken. Sebenarnya masih banyak saya ingin tanyakan sama Mas Raken. Tapi saya lihat di samping Mas ini sudah ingin bergubu-gubu juga. Ingin menampilkan hasil yang dipamerkan dalam pekan ilmiah ini. Ya, mungkin Mas Eduard ini. Dalam pameran tadi saya lihat ada produk-produk atau alat praga. Ya, bisa dijelaskan, Mas Eduard. Jadi untuk kegiatan kami di sini, fokus kami adalah anak-anak Tuna Gerahita. Jadi kami di sini memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak Tuna Gerahita. Bagaimana? Bisa digamarkan secara singkat? Sebenarnya cara pembelajaran itu bagaimana ya, Mas? Untuk cara pembelajaran, sebelumnya kita harus mengerti dulu anak Tuna Gerahita itu apa. Di sini anak Tuna Gerahita itu mereka memiliki keterbelakangan mental. Jadi mereka, pola pikir mereka itu lebih rendah daripada kita. Nah, jadi di sana kita berusaha untuk memberikan materi tentang seksualitas. Kita menggunakan beberapa alat praga supaya membantu proses penangkapan materi di sana. Jadi di sana kita ada menggunakan manekin. Juga kita menggunakan modul pembelajaran yang ini bisa membantu untuk... Bisa bisa lihat ini. Ini membantu pembelajaran di sana. Juga kita memiliki sebuah leaflet dan banner. Ini sebagai sarana untuk pembelajaran kita. Jadi di sana kita berusaha untuk memberikan kepada mereka. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Bapak Dahlan. Oh, Bapak Dahlan. Bapak Dahlan di mana, Pak Dahlan? Di Andonohu. Andonohu. Ya, Pak Dahlan, bagaimana Pak Dahlan melihat ini? Angin mendangkapi atau mungkin ada usulan-usulan terkait tentang teknologi para mahasiswa kita ini? Ya, yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya yang dari pajajaran Bandung. Ini motivasi membuat sebuah produk ilmiah ini sendiri itu dari mana? Dan apakah ini sudah diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Dahlan. Ya, mungkin langsung juga Pak Rekan bisa jelas menengahkan telepon kita ini. Pak Dahlan. Dan motivasinya berawal dari unek-unek teman-teman kita. Kita kan satu tim. Kita mengajukan proposal PKMK, kewirausahaan. Kami melihat peluang, peluang komersil tapi tetap memiliki bermanfaatan. Oleh karena itu, kami menghadirkan ini, bahan baku dan limbah kayu yang banyak di Bandung. Menghadirkan suatu produk edukasi. Manfaatnya ada untuk anak-anak sekolah, tapi peluang komersil aja ada untuk mahasiswa sendiri membangun jiwa wirausahnya. Seperti itu, gitu. Oh, gitu ya. Dan sering ada-ada-ada kita tanya, ini limbah ya? Limbah. Berarti ini bisa dimanfaatkan apa saja, bahan-bahannya gitu, Mas? Ya, untuk di Bandung ini banyak banget, limbah kayak gini. Ini biasanya hanya dibakar untuk dijadikan pengrajinan, untuk direbus bahan bakar, untuk merebus kedelai. Kan sayang, kita kumpulkan, kita bikin kayak gini, kalung-kalung. Jadi kita jual lagi, dan nilai tambahnya harganya jadi naik, ya. Ya, gitu, Mas. Mas, kalau Mas Rekan tadi saya melihat ini, di pameran itu banyak juga ya, pemeriksa kita atau penonton kita yang... Tapi kita tahan dulu ya, Mas. Halo. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Pak Ishak di Puatu. Pak Ishak di Puatu. Silahkan, Pak Ishak. Mungkin ada yang ingin ditanggapin, Pak Ishak. Ya, benar. Memang dari pameran aksiswa ya. Saya mau tanyakan dengan, dari mahasiswa asal di Okiah. Inovasi-inovasi, selain inovasi yang sudah ada, mungkin bentuk teknologi yang bisa bermanfaat, khususnya industri yang teknologi terguna bagi masyarakat di, khususnya di Suwesenggar sendiri, itu seperti apa. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Ishak di Puatu ini. Gimana? Mungkin Pak Edward sudah melihat, mendengar langsung gini, menanggapin. Silahkan. Untuk keperiksaan kami di sini, kami melihat bahwa anak-anak yang tunagrata ini, mereka kurang mendapatkan pendidikan seksualitas. Dan ini pasti bukan hanya masalah di kota Yogyakarta, tapi juga mungkin di kendari ini sendiri. Jadi harapan kami, metode yang kami gunakan di Yogyakarta ini juga diterapkan di kendari. Karena di Yogyakarta ini sudah terbukti terjadi peningkatan di sana. Memang di Yogyakarta sudah dilakukan hal ini? Atau mungkin kalau dari pemerintahnya sendiri, kalau kita melihat ini, gimana untuk mengantisipas hal itu? Untuk dari pemerintah, mereka memang memiliki rancangan untuk SLB-nya. Mereka memberikan istilahnya mandat ke sana untuk melakukannya. Tapi pihak SLB-nya belum siap. Mereka tidak tahu metodenya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, kami masuk ke sana dengan metode kami, kami lakukan di sana, kami terapkan, dan hasilnya sekarang tingkat pengetahuan anak-anak di sana dapat meningkat. Mas Hedera, sebenarnya acuan apa? Atau mungkin kejadian-kejadian yang dilihat selama ini terjadi di lapangan, sehingga mungkin memberikan motivasi para mahasiswa-maksiswa di Universitas Natadharma Yogyakarta ini. Sehingga munculkan ide-idea untuk alat praga ya, proses pembelajaran ini. Gimana Mas Hedera? Awal kami memiliki program ini dari kepihatinan kami. Karena anak tunagra Yogyakarta itu jumlahnya sangat besar di Indonesia, apalagi di Yogyakarta. Dan khusus untuk seksualitas ini, mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Jadi sekarang mereka sudah memasuki usia 12-20 tahun. Mereka sudah mulai memasuki masa-masa pubertas mereka, perubahan organ primer sekundar mereka. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak mengerti. Kira-kira dampak jika mereka tidak mengetahui ya, seperti yang Mas Hedera temukan ini, kira-kira apa yang terjadi? Dampak nyatanya yang terjadi sekarang mereka berinteraksi dengan lawan jenisnya itu tidak sesuai normal. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan mereka bisa saja berpelukan, berciuman di sembarang tempat. Selain itu mereka juga menyimpan-nyimpan video-video porno. Dan itu mereka, setiap harinya mereka lihat, mereka tonton, dan ingin mereka terapkan, mereka lakukan sama teman-teman mereka. Itu napak negatif yang nyata terjadi saat ini di SLB tersebut. Ya, mungkin bisa dijadikan secara singkat. Cara untuk menjelaskan para grahita ini, bagaimana agar mereka mengetahui caranya? Untuk caranya di sini di awal, kami menggunakan metode yang kami sebut metode one by one. Jadi setiap satu dari kami mendampingi mereka, kami bertanya kepada mereka tentang hal-hal meruah seksualitas. Kami bertanya apakah anak-anak di sana mengetahui tentang hal tersebut. Kami bertanya, kami mengajak mereka untuk berdiskusi bersama. Kami mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan setelah itu, mereka mulai terbuka kepada kami. Mereka mengakui, Kak, kami di sini, kami punya video porno. Kami sering menonton video-video seperti ini. Dan kami memberikan counseling kepada mereka, memberikan masukan kepada mereka. Dek, hal itu tidak baik. Lebih baik kita menghindari hal tersebut. Kita lakukan hidup kita yang lebih positif. Kita ajarkan kepada mereka hal yang lebih baik seperti itu. Berarti sangat bermanfaat sekali ya alat praga yang ditemukan oleh pihak Universitas Sanatadharma. Kalau kita ke masyarakat ini, karena tadi diacuan bahwa ini masalah cinta lingkungan itu. Memang begitu masyarakat. Alat edukasi lingkungan. Tapi kita tahan dulu ya. Pemirsa, setelah jeda berikutnya kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih menyimak program Dialog Interaktif pada hari ini. Dan program Dialog hari ini ya cukup menarik sekali. Karena telah hadir narasumber kita yang sangat-sangat berkembang. Mereka dari Universitas, yaitu dari Universitas Pajajaran Bandung dan Universitas Sanatadharma Yogyakarta. Dan dua narasumber ini baru pertama kali datang di Kota Kendara dalam mengikuti PIM Naspekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-28 di Universitas Halole. Dan tadi di sesi pertama kita sudah ada dua penelpon kita yang cukup berpoten dan cukup bersemangat untuk mempertanyakan ya. Kira-kira acuan apa para mahasiswa ini memunculkan produk-produk unggulan mereka. Namun kita kembali lagi sama Mas Rakyat ini yang ingin lagi memberikan kita penjelasan ini. Terkaitan tentang lingkungan ya. Sesuai dengan produk atau alat peraga yang sangat berguna ini. Sebenarnya bagaimana menyangkut masalah lingkungan ini Mas Rakyat? Pertama gini, kan kita tahu program pemerintah, program adiwiata yang turunannya adalah pendidikan lingkungan hidup merupakan konten wajib yang ada di sekolah. Nah sayangnya sekarang menurut penelitian ada dari 90% anak-anak itu tahu buang sampah sembarangan itu efeknya apa. Tapi sikapnya tetap buang sampah sembarangan itu hanya 10% sisanya gitu. Jadi pengetahuannya tahu tapi sikapnya tidak ada. Mungkin ini disebabkan oleh model pembelajarannya, pembangunan karakternya yang belum optimal. Oleh karena itu kami membuat sebuah model alternatif biar anak tahu pengetahuan tentang lingkungan hidup dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi kita membangun sisi care-nya anak-anak terhadap lingkungan. Salah satunya dengan mencintai tanaman dari sejak dini. Kalau kita lihat tadi dari penjelasan Mas Rakyat ini di pemberitaan kita, Mas Rakyat menyinggung masalah kabut asap ini. Mas Rakyat terkait tentang alat yang peraga kita ini, kaitannya dengan kabut asap ini gimana Mas Rakyat? Oh tadinya gini, saya yakin bahwa kabut asap itu merupakan salah satu faktornya adalah kerusakan lingkungan. Akibat manusianya itu sendiri, kesadarannya terhadap lingkungan. Mungkin itu diakibatkan karena penanaman karakter cinta lingkungannya belum ada. Oleh karena itu, ini bagian dari investasi kita buat anak-anak kita yang untuk 10-20 tahun kemudian tidak ada lagi kerusakan lingkungan. Karena mereka sudah cinta gitu terhadap lingkungan. Sisi jiwanya sudah dibangun dari sejak dini. Jadi kalau Mas Rakyat ini berarti anak-anak yang menggunakan yang jadi kalung ya? Berarti tidur ya, nanti tumbuh gitu. Tidak, jadi model pembelajaran di kelasnya saja. Asalkan mereka tanggung jawab selama seminggu ini mau nggak mau ini harus tumbuh tanaman. Jadi tanggung jawab itu yang kita bangun. Memang betul sekali Mas Rakyat ini yang menyangkut adi biata ya. Iya. Untuk menciptakan karakter para siswa kita ya. Tersiadinya terkait tentang cinta lingkungan. Tapi selama ini pernah tidak ada sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan Universitas Pajajaran ya? Tentang produk atau alat guna yang kita tampilkan ini? Ya sudah ada. Ada beberapa sekolah di Bandung khususnya untuk TK dan SD yang sudah menggunakan produk ini. Salah satunya TK. Mungkin TK karena TK masa imajinasi masih berkembang. Jadi anak-anak kalau dikasih kalung ini udah. Ih apa itu tanaman. Ini bisa keluar tanaman loh. Oh masa iya katanya. Beri air saja katanya. Oh iya jadi anak-anak penasaran gitu. Penasaran gitu ya. Oh nanti dicobain. Dikasih air keluar nggak tanamannya. Daripada menanam di pot gitu. Iya bosan gitu. Bosan. Tidak dilindungi nanti ada hewan lain datang merusak begitu. Jadi mungkin dengan menggunakan ini kan nantiasa kita lihat terus ya Mas ya. Kalau Mas Eduard ini ya mungkin selain fokus dari itu tapi ini sudah tidak ada kerjasama dengan mungkin lembaga-lembaga lain terkait tentang grahita ini Mas. Untuk lembaga lain kita belum ada sampai saat ini tapi kita fokus kepada sekolahnya terlebih dahulu. Jadi kita ingin menjaga supaya program ini tetap berjalan walaupun telah kita tinggalkan di sana. Kita tetap monitoring dan kita harap terus berjalan dan terus berlanjut di sekolah tersebut. Begitu ya memang untuk di sekolah ini. Tapi memang kalau di mungkin sesuai data yang didapatkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta memang banyak ya untuk di Yogyakarta yang anak yang grahita gitu Mas. Untuk populasinya cukup banyak ya. Cukup populasinya cukup banyak. Dan untuk di Yogyakarta itu jumlahnya sekitar 1.256. Jadi itu jumlah yang cukup banyak untuk anak dunia grahita. Mas kalau kita ini kan cukup menangis sekali ini. Ini kan masalah menyangkut juga pemerintah kita ini Mas. Kalau tidak pernah tidak pemerintah juga sharing informasi atau alat yang didapatkan alat peragai ini kepada mahasiswa ini Mas? Untuk dari pemerintah kita merasa belum cukup ya masih kurang. Karena pemerintah memang punya BKKBN. Namun fokus mereka itu untuk reproduksi pada anak normal. Untuk anak yang tunia grahita, anak berkebutuhan khusus mereka kurang menyentuh kebagian sana. Oleh karena itu kami tergerak untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak tunia grahita. Ini sudah pernah ya diberikan langsung kepada tunia grahita ini Mas? Sudah, sudah kami laksanakan. Atau sudah ada binaan-binaannya mungkin atau gimana Mas? Untuk binaan dari kami, kami tidak membina secara langsung. Tapi ketika kami melaksanakan kegiatan, guru-guru seri itu ikut melihat kami. Jadi mereka melihat apa yang kami lakukan dan mereka mencontoh apa yang kami lakukan. Mas, sebenarnya sudah berapa lama ya kita dapatkan alat produk ini Mas? Untuk program kami ini kami lakukan sekitar 7 bulan terakhir ini. Kami mulai di bulan Februari kemarin. Atau mungkin ada dasar dari para dosen kita yang memberikan hal yang mendasar terkait tentang hal ini. Atau memang dari inovasi sendiri, mahasiswa sendiri yang menemukan hal ini Pak? Kita sebenarnya lebih mengorek kepada permasalahan yang mereka punya. Jadi kita masuk ke sana, kita menanyakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Dan mereka mengatakan kepada kita, kami membutuhkan pendidikan, program tentang pendidikan seksualitas. Jadi itu yang kami berikan di sana. Tapi kalau kita lihat tadi ini, gimana antusias para penonton atau yang datang yang mengunjungi di pameran ini? Kalau dari Mas Eking dulu ya? Rakyat. Rakyat ya? Ya Mas Rakyat. Gimana Mas Rakyat? Antusias? Karena cukup lihat tadi saya lihat ini, saya sendiri saya ambil gambar cukup terlesak ini Mas. Antusias penonton kita untuk mempertanyakan sama Mas Rakyat. Jadi artis tadi Mas di pameran ini. Gimana Mas Rakyat? Ya antusias banget. Antusias sekali. Di sana kami bawa produk sekitar 75-an, habis di sana. Tinggal di sana 5 lagi ini salah satunya. Kalau gitu untuk saya ya? Iya. Iya. Mas Rakyat memang tadi yang dibawa produk dari Bandung 75 ya? Tapi memang itu sudah prediksi akan habis oleh penonton kita atau memang gimana ini Mas? Iya tadinya enggak. Soalnya kan ini ditujukan buat anak-anak. Anak-anak yang beli banyaknya bukan anak-anak. Waduh. Berarti kita harus bersyukur. Berarti antusias berarti. Lebih dari ekspetasi. Jadi ini tadi memang banyak ya dari kalang-kalang dewasa juga. Apa kira-kira tadi dari salah satu pembeli mungkin ada yang mengutarakan sebenarnya keinginan mereka ingin mendapatkan produk ini apa Mas? Oh iya tadi ada salah satu peserta juga. Dia calon guru. Dia bilang, oh iya ini sangat dibutuhkan. Biar anak-anaknya diam. Tidak banyak gerak di kelas kalau sudah punya mainan, dia lebih konsen. Anteng gitu kalau itunya bahasanya. Jadi sudah ada mainan dia bakal fokus ke mainannya. Mas sebenarnya masih banyak saya ingin gali informasi. Terlebih lagi mas berdua ini akan konsen terhadap produk-produk alat peraga ini. Namun waktu kita yang terbatas ya. Hanya setengah jam yang kita bertiga telah menamani pemirsa kita. Terima kasih pemirsa kita Pak Dahlan di Puwatu yang mempertanyakan tadi beberapa hal. Dan juga Pak Isha terima kasih atas informasi yang Anda tanyakan. Dan juga terima kasih pada Mas Rakean dan Rakean Hapit Suwardaya dari Universitas Pajajaran ya Bandung. Dan juga terima kasih Mas Edward Kurniawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ya terima kasih atas waktu yang diberikan di Kompas TV dengan berbagi ilmu kepada masyarakat Kota Kendari. Ya mudah-mudahan dengan informasi yang diberikan kepada dua narasumber kita dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Kendari. Saya Silpian Sekia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!